assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya ada sebuah servisan handphone Samsung A01 core jadi handphone ini dilakukan hard reset oleh pemiliknya lalu terkunci oleh akun Google yang sebelumnya ada di handphone ini Oke pertama kita setting saja dulu seperti biasa kita checklist next berikutnya jadi setelah dilakukan hard reset biasanya meminta verifikasi Oke disini terlihat terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default public jadi kita harus sambungkan terlebih dahulu handphone menggunakan jaringan data atau menggunakan jaringan Wifi nya disini saya menggunakan jaringan Wifi saja jadi setelah handphone terhubung baru kita bisa klik next berikutnya apabila handphone ini belum terhubung ke jaringan data jadi kita tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya baik disini handphone masih memeriksa update oke disini di salin aplikasi kita ketuk saja jangan salin masih tunggu sebentar Oke perhatikan masih memeriksa info baik disini terdapat keterangan untuk memverifikasi akun Google yang sebelumnya ada di handphone ini jadi untuk akun Googlenya pemiliknya terlupa jadi kita tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan kita kembali ke halaman paling awal jadi sini saya akan berbagi sebuah trip bypass oke kita masuk dulu ke mode pengembangnya baik handphone sudah masuk ke mode pengembang lalu menuju ke layar PC baik disini di layar PC saya sudah menyiapkan sebuah tool gratisan tool itu adalah SAM FRP GSM Sulteng versi 1.33 untuk tool ini teman-teman bisa download di linknya sudah saya sediapkan di deskripsi ya oke tulis sekarang sudah terbuka baik siapkan sebuah kabel data yang bagus agar hubungan handphone dan PC atau laptopnya berjalan dengan baik oke disini sebentar kita abaikan saja ya bentar oke baik kita fokus lagi ke PC kita pilih scan lalu disini sudah terbaca Samsung mobile lalu kita klik saja iris FRP oke disini proses masih berjalan atau sedang berjalan kita tunggu sebentar tampaknya belum ada respon dari tool SAM FRP GSM Sulteng ini ya oke nanti saya close dulu untuk toolnya baik kita ulangi lagi kita buka kembali untuk toolnya SAM FRP GSM Sulteng oke kita ulangi prosesnya kita klik scan oke sudah terbaca kita klik iris FRP oke kita tunggu sebentar sampai eh perhatikan di layar kunci handphonenya di layar handphonenya maksud saya kita klik tadi ya untuk opsi pengembangnya kita oke oke masih proses baik kita tunggu saja sampai ada oke oke ini dia sudah terbaca dan iris FRP is successfully jadi cukup singkat atau hanya beberapa detik baik kita kembali lagi fokus ke handphonenya Samsung Galaxy A01 core ini kita tunggu handphone secara otomatis melakukan restart dengan sendirinya jadi biarkan saja handphonenya baik sini perhatikan handphone sudah masuk ke layar beranda menu utamanya masih melihat masih memulai Android maksud saya oke terdapat pop-up dan handphone hanya bolak-balik ya di layarnya ya perhatikan biarkan saja oke masih bolak-balik dan tidak bisa atau belum normal ya belum normal di menu utamanya ini oke sebentar jadi disini saya akan melakukan restart dulu ya dengan handphonenya ya kita mulai ulang lagi mulai lagi jadi ada beberapa kasus di sebagian handphone setelah dilakukan bypass menggunakan tool SAM FRP GSM Sulteng ini handphone terlihat seperti error tapi tetap tenang jangan panik kita tunggu sebentar saya akan tunggu sampai handphone masuk kembali ke beranda utamanya jadi disini handphone belum normal 100% walaupun sudah berhasil kita lakukan bypass FRP nya oke disini handphone sudah menyala kembali apakah sekarang handphone bisa normal tidak terjadi error seperti barusan ya bolak-balik dan tidak mau masuk diam di menu berandanya karena disini terdapat pop-up untuk membuka kunci masuk dengan akun Google ya oke masih belum mau ya ntar saya akan mencoba mencari celah disini saya akan mencoba masuk ke menu pengaturan sebentar salah harusnya geser nah disini disini kita geser dari atas coba sebentar disini kembali tidak mau oke saya geser dari atas tidak mau baik oke sebentar saya geser dari atas di layar terkunci seperti ini kita masuk ke pengaturan baik handphone bisa masuk pengaturan saya matikan dulu untuk koneksi wifi nya jadi saya putuskan dulu hubungan wifi datanya oke kita scroll ke bawah kita cari sistem pengaturan sistem sistem nah ini dia oke untuk pilihan pengembang kita aktifkan dulu oke pilihan pengembang sudah aktif ya kita buka kunci OEM sampai tanda birunya menyala ya selanjutnya kita reset kita reset data pabrik oke kita hapus semua baik kita tunggu sebentar untuk proses reset data pabrik ini berlangsung pasti agak sedikit lama oke kita diamkan saja handphonenya kita tunggu proses wiping data dari handphone Samsung A01 core ini oke biasanya akan keluar logo Android untuk melakukan resetnya oke itu dia logo Android berputar oke artinya handphone sudah terreset atau ter wiping datanya ya jadi untuk proses selanjutnya kita setting setting saja handphone ini sampai masuk ke halaman beranda menu utama dari Samsung A01 core ini oke disini sudah terlihat memulai Android setelah dilakukan wiping data ini kita bisa langsung masuk ke menu utama dan tidak terjadi error seperti sebelumnya ya seperti berkedip-kedip jadi layar berkedip-kedip seperti error tadi ya kita next-next saja oke disini untuk tahap-tahap ini teman-teman pasti sudah pada hafal atau sudah biasa ya oke berikutnya bentar agak sedikit lama ini disini kita bisa lewati tidak seperti di awal tadi kita harus melakukan bypass tapi untuk kali ini kita bisa langsung lewati untuk settingnya oke jangan salin ke next berikutnya masih tunggu sebentar baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini saya minta dukungannya untuk mensubscribe apabila video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga dan juga untuk dukungannya teman-teman bisa mengklik tombol gabungnya ya oke disini di tipe layar kunci kita lewati saya lewati ya untuk masuk ke Samsung account next berikutnya saja kita lewati untuk tahap-tahap seperti ini sampai handphone masuk ke halaman beranda utamanya oke masih terlihat tunggu sebentar ya dan alhamdulillah handphone sudah normal kembali tidak berkedip-kedip seperti sebelumnya baik demikian untuk kali ini bagaimana cara membaipas handphone Samsung A01 core ini terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih 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 terima kasih